Intro Kita lihat dari jauh, Ibu kan gini Ini salah Bu Ibu sampai di sini Di sini, gimana mau masuknya? Kalau ini saya sampai ke bawah, saya kan begini Ya namanya juga kerjaan Dan kalian ini udah tau pada ngepel Dateng-dateng bikin kotak aja Ini News Anchor yang kiranya nanti akan baru ada di sini Ya tapi kan lagi saya payah tempatnya ini biar bersih Ini Pak Saya lagi bersih-bersih Maksud saya kan biar bersih, dulu semuanya baru pada dateng Belum saya bersih-bersih, udah pada dateng penyanyakan kayak gitu Ibu salah, Ibu bersih-bersih di sini Ya, sampahnya sebelah sini Ini itu Kalau sampah kayak gini langsung dibakar aja Emang dia nyolong motor Ini Oh ini Pak Sule, ini calon reporter kita yang baru Benar Oh iya iya Makanya saya datengin Jadi saya tuh mau merubah image gitu Pak Biasanya kan saya komedi Komedi Saya tuh mau serius gitu bacain berita gitu Pak Bagus itu Biar bisa Boleh boleh Nanti kamu mendampingi Coba saya mau lihat nanti Kang Sule sama Angel kamu bacain berita yang ada di sini Ya Terus nanti komentarin juga ya Ini emang sedeket ini Enggak usah terlengkap Enggak usah ini Aduh Baru udah ngelunjang Oke Kenapa sih cowok-cowok sekarang kok lebih seneng yang muda Padahal yang tua pengalamannya banyak loh Oh iya Ibu ini kan udah Enggak usah ngajarin Ibu ini kan udah Umi Umar Umi Oh iya Oke ya Oke Coba Kita baca berita yang pertama Nanti Angel kamu berita yang pertama Kang Sule berita yang kedua ya Oke Coba silahkan Kamu boleh out front kita gak perlu property di sebelah sini Sebelah sini Hei Hei Saya kirain saya baca berita di titik patung selamat datang Enggak 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 Masih gak Si Nunung nih anak-anaknya bukan dibawa lagi Oke siap Selamat pagi pemirsa Berjumpa lagi dengan kami Ale, Angel dan Sule Dan pada siang hari ini saya akan membawakan berita Bahwa ada seorang anak ketipu beli ganja Lalu dia lari ke kantor polisi untuk melaporkan Aduh Ini dia VT nya Jadi beser beli ganja dimana? 70 itu Jadi ngapok kalau sini? 8 tipe ya pak Jadi ngapok beli ganja? Iya Ganja itu nakobat? Iya Nih Saya boleh ngomentarin gak? Boleh dong Dia itu konsep hidupnya apa ya? Kenapa? Ganja itu udah aturan pemerintah juga di BNN nomor 1 Iya kan? Dia lapor ke polisi Ketipu gara-gara diganti sama daun Mungkin dia itu waktu orang-orang sekolah dia malah main slot kayak Dimana? Bener, dia biasa beli 50 ribu satu paket Iya Nah waktu beli berikutnya dia dikasih tanaman hias Isinya tanaman hias Dia ngerasa ditipu lapor Kan polisi jadi tau kalo dia pemaka Iya 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 Berita berikutnya ya dari Mas Sule ya? Silahkan silahkan Mas Sule Berita berikutnya Penumpang ribut karena bagasi tak kunjung datang Seperti apa beritanya dan ini dia Beritanya Oke Kenapa? 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 Atasan kamu dimana? Tekan 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 Atasan kamu turun kesini Pada perjalanan saya tuh ada yang sama Pandin Pandin Ini kan bagasinya ga nongol-nongol Kira-kira kenapa apakah dia salah naik pesawat Mungkin yang lainnya naik pesawat terbang Dia naik pesawat telepon Kenapa? Bagaimana? Bagasinya ga datang-datang Jangan-jangan dia naik angkot kayaknya ya? Kau bisa gak dateng ya bagasinya ya? Sampai komplain. Mungkin bagasinya masih boarding disana gitu. Gak bareng. Sekarang kita baca berita berikutnya ya. Silahkan, Ninja. Ke sekolah naik ember. Cakep. Ini emang beritanya ya. Ini juga beritanya. Oke, ini kita lihat ada berita anak sekolah. Naik ember. Penasaran ya? Coba. Selalu berkasih, ternyata yang membodohi. Ku tahu susah mengadili, karena ku tahu teman sendiri. Menurut saya ini sangat unik sekali ya. Teman-teman yang lain naik kelas, dia naik ember. Benar. Tapi gratif. Mungkin buat irit ongkos kalau naik perahu kan harus bayar. Benar. Sebenarnya ini pukulan buat pemerintah. Masa mau sekolah aja harus naik ember. Iya kan. Semoga Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di sana. Betul. Membantu ya. Bantu pak. Belum, saya belum. Belum, belum. Niat aja dulu. Kalau niat udah bagus kan, nanti akan dipermudah segalanya. Amin. Berita berikutnya. Berita berikutnya, ini ada berita yang sangat menakjubkan. Jamban Hanyut. Kita lihat tayangannya. Bagus ya. Biasanya kan orang tuh kalau misalkan angkot lewat. Ini jamban lewat. Benar. Itu jamban Hanyut. Misalnya dia tinggal di RW 2. Set masuk ke jamban. Set udah keluar, keluar di RW 9. Tapi itu malah berarti menggambarkan persaudaraan yang tak pernah bisa putus. Kenapa? Karena dia dengan apa yang dia keluarkan selalu beririk. Jadi dia, dia tidak terpisahkan. Tapi saya akan pertimbangkan. Gimana? Saya diterima gak pak? Bisa, bisa, bisa. Saya pengen jadi pembaca berita. Oke. Kalau gak jadi pembaca berita, kamu jadi orang HRD. Ya. Karena HRD itu posisinya Dustin. Ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Kata Dustin mana cicilan mobil masih banyak. Boleh, boleh ya.